Hai guys welcome back to my channel Sasukane Brilling kali ini membahas tentang bagaimana sinkronisasi Brilling token sebelumnya terima kasih yang udah berkomentar semoga video ini dapat menjawabnya baik sebelum lanjutkan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami klik like comment and share semoga video kami benar-benar Oke kita masuk ke browser lalu ke browser kita ketikkan disana brilling.bri.co.id masukkan username password kemudian kita login ada beberapa pilihan menu ada menu pembayaran pembelian t-bank simpanan dan program pemerintah oke di dalam menu pembayaran ada apa aja ada listrik cicilan ini yang nanti kita bahas untuk bagaimana cara mendapatkan brilling token oke kita klik melihat voucher seluler masukkan nomor dan pembayaran kita nomor seluler kita masukin disana ada nomor seluler jenis voucher dan nominal termasukkan nomor handphone kita kemudian pilih jenis voucher kemudian pilih jenis voucher kemudian pilih jenis voucher pilih jenis voucher dan nominal nominal ini sesuai kebetulan kita nah ini tadi mulai dari 20 juta sampai 1 juta oke lalu kita kirim klik melihat beberapa saat nah disana ada barcode kita mulai sekarang kita beralih ke handphone aktifkan aplikasi brilling mobile bagaimana cara mendapatkan token brilling nah kita udah masuk ke aplikasi brilling mobile kita klik ada di bawah itu ada brilling token klik brilling token kemudian kita scan barcode klik ketipkan kita scan kemudian nah udah muncul masukkan password kemudian dapatkan token klik nanti ya akan muncul token nah kita masuk sinkronisasi dengan itu ketiga dan tulik potong jadi i ketiga i ternyany Terima kasih telah menonton